Selamat pagi anak bapak, salam sehat untuk kita semua Jumpa lagi dengan bapak di mata pelajaran keluarga negaraan untuk kelas 7 Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bab 1 Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Nah kita juga sudah mempelajari sejarah lahirnya Pancasila Minggu yang lalu kita sudah sampai pada materi BPUPKI Di masa sidangnya pertama, mulai tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni Ada tiga tokoh yang memberikan usulan tentang dasar negara Yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno Nah di pelajaran kita selanjutnya ini, kita akan pelajari Nah bagaimana nanti BPUPKI itu mengadakan sidang-sidang selanjutnya Kita mulai ya Akhir masa persidangan pertama BPUPKI Nah minggu yang lalu kita sudah sampai masa persidangan itu Sekarang akhir masa persidangan itu akan kita pelajari di sini Pada akhir masa persidangan pertama BPUPKI Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas Untuk mengumpulkan usulan para anggota Yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya Nah artinya, pada sidang yang pertama itu Usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno Tidak ada yang diterima secara mentah-mentah Tidak ada yang diterima secara bulat-bulat Tetapi akan dibahas pada sidang berikutnya Nah panitia kecil yang dibentuk tadi Beranggotakan 8 orang Di bawah pimpinan Insinyur Soekarno Dengan anggota yang terdiri atas Kibagus Hadi Kusumo K.H. Wasid Hasim Mr. Muhammad Yamin Jutarjo Karto Hadi Kusumo A.A. Maramis Dan Otto Iskandar Binata Dan Dr. Anjus Muhammad Hatta Panitia kecil mengadakan pertemuan di gedung Cowsang In Untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah Yaitu Indonesia Merdeka Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan Yaitu 1. Golongan usul yang meminta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya 2. Golongan usul yang mengenai dasar negara Ada juga golongan usul yang ingin membahas mengenai unifikasi dan federasi Ada juga golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara Ada juga golongan usul yang mengenai warga negara Ada golongan usul mengenai daerah Ada golongan usul mengenai agama dan negara Ada juga golongan usul mengenai pembelaan dan Golongan usul yang mengenai soal keuangan negara Nah, jadi 9 golongan usul di dalam pertemuan tersebut Sesudah sidang di gedung Cowsang In Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI Ikan terbesar Jawa Hopokai Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut Nah, jadi kalau anak-anak jeli memperhatikan dari tadi Setiap slide kita itu berisi gambar-gambar Nah, gambar-gambar itu juga nanti mewakili Nama-nama yang bapak bahasakan berikut ini Satu, Insinyur Soekarno sebagai Ketua Dua, Muhammad Hatta Tiga, Muhammad Yamin Empat, A.A. Maramis Lima, Mr. Ahmad Subarjo Enam, Kiai Haji Wasid Asim Tujuh, Kiai Haji Kaharmuzakir Delapan, Haji Agus Salim Dan sembilan, Abikusno Cokro Sujoso Nah Karena mereka berjumlah sembilan orang Maka mereka dinamai dengan nama Panitia Sembilan Di dalamnya terdapat dua golongan Golongan Kebangsaan dan Golongan Islam Panitia Sembilan tadi Bertugas untuk menyelidiki usul-usul Mengenai perumusan dasar negara Panitia Sembilan mengadakan rapat Di rumah kediaman Insinyur Soekarno Di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Setelah itu Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai Suatu kesetujuan Atau kesepakatan tentang Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Atau Undang-Undang Dasar Rapat yang diadakan oleh Panitia Sembilan Berlangsung secara alot Hanya susah untuk mendapatkan kata sepakat Karena terjadi perbedaan paham Antara peserta tentang Rumusan dasar negara Terutama soal agama dan negara Persetujuan Panitia Sembilan ini Akhirnya termatuk di dalam Satu Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Atau Undang-Undang Dasar Oleh Insinyur Soekarno Rancangan Pembukaan Hukum Dasar ini Diberi nama Bukadima Oleh Mr. Muhammad Yamin Dinamakan Piagam Jakarta Sedangkan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo Rancangan tersebut disebut Gentleman's Agreement Setelah rapat yang cukup alot Disepakatilah rumusan konsep dasar negara Yang tercantum dalam rancangan Mukadima Hukum Dasar Naskah ini memiliki banyak persamaan Dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Yang kita kenal sekarang Nah Naskah Mukadima yang ditandatangani Oleh 9 orang Anggota Panitia Sembilan Dikenal dengan nama Piagam Jakarta Atau Jakarta Sater Panitia kecil Penyelidik usul-usul Berkeyakinan bahwa Mukadima Dapat menghubungkan Mempersatukan Paham-paham yang ada Di kalangan anggota-anggota BPU Selanjutnya Naskah Mukadima tersebut Dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Sampai 17 Juli 1945 Dalam alinia keempat Naskah BKM Jakarta tersebut Terdapat rumusan dasar negara Sebagai berikut 1. Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin Oleh berkesanahan Dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial Bagi seluruh Oke Demikianlah Materi pertemuan kita kali ini Bapak harap Anak-anak Bapak bisa memahami Materi yang Bapak sampaikan Tetapi Kalaupun jika ada pertanyaan Atau kurang paham dengan materi Yang Bapak ajarkan Bisa menghubungi Bapak Melalui WA ya Karena pelajaran kita telah selesai hari ini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak Tugas yang Bapak berikan kali ini Ada 3 soal Yang pertama Apakah yang menjadi tugas Panitia 9? Yang kedua Tuliskanlah nama-nama Anggota Panitia 9 Ini tadi sudah ada ya Sekalian gambar-gambarnya Tadi kita sudah lihat Yang ketiga Jelaskan perbedaan Antara dasar negara Yang ada dalam biagam Jakarta Dengan dasar negara Yang ada pada Pancasila Yang kita kenal saat ini Nah jadi itulah tugas Yang bisa Bapak berikan untuk hari ini Oke sekianlah Pelajaran dari Bapak Untuk hari ini Terima kasih atas perhatian Dari anak-anak sekalian Salam sehat Dan tetap Semangat Terima kasih